Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu siapa, pada kali ini kita akan membahas patch update detail besok ya guys dan sebelum masuk ke pembahasan, disini gue mau kasih tau dulu biar nanti yang ada yang nanya di komentar ya kan nah besok itu jadwalnya main tense, jadi kemungkinan lo itu gak bisa akses game ini atau akses game Marvel Future Fight dari jam 6 sampai jam 2 dan itu pun kalau misalkan gak ngaret ya, jadi misalkan lo itu bisa mengakses game Marvel Future Fight itu besok sekitaran jam 2 kalau gak ngaret gitu, jadi lo bisa download patchnya sehabis main tense besok ya nah guys kita lihat dulu karena juga gue belum sempat ngeliat tadi, bahkan gue juga gak sempat ngeliat review dari update untuk besok di official youtube Netmarble Future Fight gitu kan, oke guys langsung aja lah disini udah pake bahasa Indonesia ya keterampilan serga baru didasarkan pada statistik level keterampilan nah ini jadi udah jelas ya kalau misalnya hook itu super villain lagi ya, dari yang immortal hook super villain sekarang juga fear itself super villain juga ya kan, di harganya masih tergolong normal 1050 untuk diskon 40% nya jelasnya change effect of skill and rigid terus enhance effect of skill gamma of overload gue gak tau sih perbedaannya, mungkin ada di percent doang self critical rate increase by 10% critical damage increase by 50% lumayan nih increase chain hit, ada chain hit juga sekarang mantep, tapi gue gak tau nih bisa dibawa ke PVP apa enggak, tapi kayaknya bakal fokus ke PVP maksud gue bisa gak dibawa ke PVA gitu, kan sekarang kan PVP banget kan terus sword breaker smash, enemies stun ini chance penetrasi, ada penetrasi ke barrier shield all damage immune invincible increase attack 60% of basic defense 60% hook roar, at least increase basic defense, kayaknya biasa aja gak penting enraged when HP is below, ketika darah lo kurang dari 90% recovery nya 4% activation rate when HP is below 33%, applies to self 60% recovery of max HP cooldown nya ya ini sama aja kayak itu sih kayak mati hidup lagi gitu cuman disini dikasih HP nya sekitaran 60% ya jadi balik lagi 93% gitu, gamma overload self super armor all basic defense ini ke self ya jadi dia egois gitu gak buat support, earthquake physical damage of HP nah jadi ini damage nya itu berpengaruh atau berdasarkan HP jadi lo semakin lo meningkatkan HP lo, damage nya juga akan meningkat gitu jadi nanti kalau misalkan naikin apa namanya naikin attack ya lo naikin HP lo gitu ya kan terus disini juggernaut jirban jensen oke ini sama ya super villain juga ini si juggernaut jirban jensen ini kita lihat dia itu bakalan ke arah mana nih kalau dilihat dari skill-skillnya pvp apa pvn crimson cosmos armor self super armor increase all basic defense decrease basic damage received nah ini sih apa namanya kayaknya sih bakal ke pvp sih soalnya ini udah super armor increase of basic defense 20% terus juga decrease basic damage received by 40% jadi apa namanya ada pengurangan damage yang diberikan dari lawan kita gitu kan sebesar 40% plus ya terus juga apa namanya tuh ada tambahan defense lagi sebesar 20% terus disini apa nih when HP is below 99% ini max HP recovery nya lumayan 5% acquire to following effect for one second activation when HP is below 40% self increase of basic defense and attack by 60% all speed jadinya kalau misalkan darah lo di bawah 40% nih ada buff lagi nih gitu terus biasanya selebihnya sih ya biasa aja sih ini bisa pakai pvp di skill tiga nya ya gitu lah ya titania nih super villain self increase of HP super armor increase basic defense leader combat type 60% increase of physical attack nah lo jadi bagus nih kalau misalkan lo gak punya apa namanya abomination gitu kan lo bisa pakai dia gitu leadernya tapi harus pakai uniform tentu show of allies with strong abilities increase all basic attack by 25% strong ability tuh siapa aja misal kayak misalnya apa namanya itu hookbuster kalau gak salah hook punya juga deh hooknya kalau gak salah ya gue lupa juga sih pokoknya yang punya strong ability lah gitu ya kan support juga ini bagus terus tadi apa namanya supportnya apa increase of basic attack wih lumayan juga ya 20% jadi totalnya 85% gitu lah buat strong ability increase damage kalau misalkan di jadinya leader itu kan selebihnya ya biasa aja anjay ini aborsing anjay aborsing absorbing absorbing man self increase HP ignore defense ignore target dodge rage by 33% dan self increase chain hit damage wah kemana nih reflect reflect of physical damage received jadi kalau misalkan ada apa namanya itu musuh yang punya physical reflect bakalan berkurang gitu lah damagenya self increase guaranteed dodge rage by 30% ah ini self self jadi kayaknya bukan support dan gue kayaknya kurang yakin gitu sama si botak satu itu nah ini potensial apa namanya awakening skillnya skillnya oke ini hook tier 4 over well ming apa well wing sih power ya pokoknya gitulah nah ini gore akan dirilis sebagai world boss legend daftar peringkat world boss untuk gore akan ditambahkan tantangan gore akan ditambahkan oke guys ctp nya adalah judgment of reforging mighty legend daftar dunia world boss legend gore dapat ditambahkan dari tingkat 1 kesulitan setelah menyelesaikan tantangan selesaikan story stack 83 jadi lu kalau misalkan mau buka dia lu harus unlock dulu story stack 8 chapter 3 nya miliki 3 atau lebih pahlawan di atas tier 3 atau potensi transcend potential selesaikan tantangan boss dunia selesaikan legenda boss dunia 0 5 kali selesaikan oh itulah buat unlocknya gitu ya ya gitulah ya selesaikan world boss legend baru gore untuk mendapatkan berbagai hadiah cari poin potensi tier 3 dan 4 material lanjutan kita lihat apa sih 4 material lanjutan oh ya kayak biasa aja sih berarti emang gak ada tambahan aku sisi fragment kubus kosmik dijamin saat menyelesaikan world boss legend gore sama kayak yang lainnya mighty ctp of judgment dapat diperoleh dengan peluang rendah saat menyelesaikan world boss legend gore ditungguin jujur nih ya kan diperoleh dengan peluang rendah icon khusus the naked sword akan diberikan setelah menyelesaikan gore legend gore world boss legend kesulitan 10 untuk pertama kalinya peningkatan telah dilakukan pada world boss legend infinity Ultron durasi serangan batu realtis merah dih malah jadi susu dong kecepatan putaran serangan time stone ya ngapain di buff si orang mah di nerf malah di buff nih hook ituan ini hook eeeh exclusive artifact nya hook self increased by hp 20% and additional ah ini biasa banget meningkatin hp doang itu pun gak support malah ignore non boss enemy damage decrease 30% non boss tuh jadi ada pengurangan apa namanya jadi pengurangan damage terhadap lawan gitu jadi kalau misalkan lawan itu punya buff yang pengurangan damage yang kita berikan itu akan berkurang sebanyak 30% kalau misalnya itu artifact nya level yang sudah disesuaikan gitu juggernaut wreck off hp by 70% and additional and crash max hp 30% and additional kayaknya bagus nih juggernaut observing man self restored hp equal to 5% of reflect damage kalau misalkan ada reflect dia bakal wreck off gitu kali musim atas masa depan baru icon khusus yalah sedih banget sih fitur pas tuh gak di upgrade upgrade ya hadiahnya gini-gini aja ini spider sense kok spiderman lagi sih ngapain sih spiderman di up up wih server server nekosword guys ini apalagi nih artifact chest oke agen fitur untuk membongkar artifact yang diperoleh secara otomatis saat membeli peti artifact akan ditambahkan agen dapat memilih peringkat target artifact untuk dibongkar secara otomatis jenis artifact berikut dapat dibongkar secara otomatis 1 sampai 6 artifact dan artifact eksklusif saat membeli artifact artifact target yang diperoleh akan secara otomatis ditukar dengan celestial essence berdasarkan pengaturan membongkar otomatis oh oke fitur item lock akan ditambahkan ke inventory rank up material oh ada yang bio nya tuh ada yang bisa di lock gitu loh fungsi auto enhance auto combine yang dapat secara otomatis menggabungkan item dengan peringkat yang diinginkan nah lumayan lah itu jadi mempermudah mempermudah gitu sistemnya sekarang terus fitur relay upgrade yang dapat langsung upgrade comic card ke peringkat yang lebih tinggi saat upgrade semua comic card akan ditambahkan nah jadi gak capek-capek aja gitu tapi ya gak gimana-gimana juga sih sistem untuk melihat token acara yang telah diperoleh sejak 2015 akan ditambahkan istilah shield archive di menu utama akan dihubung jadi archive dan event token archive dan event token archive akan ditambahkan sebagai subkategori rship token acara akan diurutkan berdasarkan tahun distribusi dan label sedang berdasarkan akan ditambahkan untuk archive token acara dari acara terkini gak penting lah nah token-token gini buat apa namanya tuh koleksi kali ya gue koleksi juga sih gak tau kenapa seneng aja gue udah selebihnya ya biasa aja sih gue sih berharap untuk eventnya bagus ya tapi kalau misalkan untuk update kita excitednya sama WBL baru aja nanti gue bakal review tentunya dan gue akan coba-coba untuk review uniform-uniform barunya juga ini yang jelas sih disini gak ada tier 3 baru ya kemungkinan sih gore tentunya tapi gak tau kapan perilisannya yang jelas udah pasti karakter dari world boss legendnya dulu dan nanti perilisan playable karakter dari world boss legendnya mungkin mid-monnya mungkin kayak gitu ya tapi gak ada tier 3 baru yang jelas disini oke guys mungkin itu dulu aja untuk pembesaran kali ini karena memang gak ada apa namanya tuh eventnya belum dikasih tau gitu kan untuk besok nanti gue bakal info yang lebih lanjut lagi oke gitu aja selamat menonton! sub indo by broth3rmax